Intro Anak-anak, berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan Nah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perlawanan rakyat Indonesia terus mengalami kegagalan? Nah, itu pertanyaan yang pertama Yang kedua, pada masa-masa perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial juga muncul masa-masa yang dinamakan dengan kebangkitan nasional Apa itu kebangkitan nasional? Yuk kita pelajari bersama-sama Intro Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 4 Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel pembelajaran ini Agar kamu tidak ketinggalan oleh video pembelajaran berikutnya Anak-anak, bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20 Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan Ada pun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut Yang pertama, perjuangannya masih bersifat kedaerahan Jadi, misalnya di Lewat Timur melakukan perjuangan sendiri, melawan penjajah sendiri Kemudian, tidak bersatu padu, satu pulau Jawa melawan penjajah tidak Tapi, mereka melakukan perjuangan sendiri-sendiri sesuai dengan wilayah daerahnya Kemudian, yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak Kemudian, yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan Maksudnya, jika pemimpin tertangkap, maka itu perlawanannya juga akan berhenti Yang keempat, tentu saja pada masa itu kita kalah dalam persenjataan Ketika penjajah sudah membawa pistol, kita masih mengandalkan senjata berupa bambu runcing anak-anak Yaitu bambu yang ujungnya diserut hingga runcing, otomatis kita sudah kalah di persenjataan Kemudian, yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau istilah lainnya yaitu devide et impera Anak-anak, berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern Yaitu menggunakan kekuatan organisasi Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional Anak-anak, secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor Seperti, nah disini ada dua faktor ya, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal Nah faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam, yaitu dari bangsa Indonesia sendiri Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Indonesia Misalnya, seperti negara-negara sebelah Anak-anak, faktor internal yang pertama adalah kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan Kemudian, yang kedua, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia Sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia Kemudian, faktor internal yang ketiga, lahirnya kaum terpelajar Yang keempat, lahirnya kelompok terpelajar Islam Dan yang kelima, lahir dan munculnya semangat bersamaan derajat pada masyarakat Indonesia Sedangkan, faktor internal yang pertama, yaitu perkembangan nasionalisme di berbagai negara Seperti pergerakan kebangsaan di India Kemudian, yang kedua, adanya politik etis dari Belanda Ayo, masih ingat tidak apa isi politik etis? Iya, ada pendidikan atau edukasi Kemudian, pengairan atau irigasi dan juga transmigrasi Siapa pencetusnya? Apakah kamu masih ingat? Iya, Dostecker Kemudian, faktor eksternal yang ketiga, yaitu peristiwa Perang Dunia I Menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri Yang keempat, munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi Yang kelima, kemenangan Jepang atas Rusia Anak-anak, secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya Nah, ini sudah boleh buatkan tabelnya ya Nah, masa kebangkitan nasional ini dibagi menjadi tiga Yaitu, masa kebangkitan nasional, kemudian masa radikal, dan masa moderat Nah, periode dari masa kebangkitan nasional itu dimulai pada tahun 1900-an Nah, di mana karakter organisasi pada masa kebangkitan nasional ini Merupakan babak baru perjuangan bangsa Indonesia Melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya Nah, contoh organisasinya apa saja? Yaitu ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Separtic, dan juga Muhammadiyah Nah, sedangkan untuk masa radikal ini dimulai pada tahun 1920-1927 Nah, karakteristik organisasinya yaitu pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah Jadi tidak menerima, tidak melakukan kerjasama apapun dengan penjajah Nah, kemudian mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan juga lembaga pendidikan Contoh organisasinya apa? Yaitu ada Perhimpunan Indonesia atau PI Kemudian ada juga Partai Komunis Indonesia atau PKI Dan Partai Nasional Indonesia atau PNI Sedangkan untuk masa moderat, yaitu periodenya pada tahun 1930-an Dengan karakteristik organisasinya yaitu pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah Kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Atau istilahnya Vokstrad Contoh organisasinya pada masa moderat ini yaitu Parindra dan juga Gerindo Anak-anak, sekarang tugas yang pertama berdasarkan informasi tersebut Nah, coba kalian kerjakan buku paketnya halaman 46-47 ya anak-anak Ada 5 pertanyaan Nah, apabila untuk tambahannya, kalian juga bisa membuka buku paket halaman 45 ya Tadi sudah boleh dibuatkan ringkasat dalam bentuk tabel Nah, anak-anak juga bisa memperkaya ilmu kalian dengan membaca halaman 45 Dikerjakan di buku tulis kalian ya anak-anak Nah, kemudian perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan Terjadi di berbagai bidang kehidupan Di antaranya sebagai berikut ini Yang pertama yaitu bidang pendidikan Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan Baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar Dan mahasiswa untuk melawan penjajah Seperti Dr. Sutomo dengan organisasi yang didirikannya yaitu Budi Utomo Kemudian di bidang ekonomi Ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing Tujuannya tentu saja untuk membentuk masyarakat yang membebas dari kesengsaraan Dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia Bidang yang selanjutnya adalah bidang politik Banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan Yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi Yang telah hidup dalam perindasan penjajah Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia Mulai muncul paham-paham baru Seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi Dan juga pancasilisme Semangat nasionalisme pada masa ini Digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan Salah satunya Partai Nasional Indonesia Dimana diketuai oleh Insinyur Soekarno Bidang yang berikutnya adalah bidang sosial budaya Nah, melakukan pembentukan identitas nasional Seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita Nah, anak-anak Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 Dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda Yang diadakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 Nah, sebelumnya Indonesia ini bernama Hindia Belanda Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah Karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia Nah, anak-anak Pengaruh dan keberlanjutan keadaan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan Pada masa sekarang ini apa saja? Nah, sekarang di bidang pendidikan dulu ya Jadi, pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap bidang pendidikan Karena adanya politik etis dari Belanda Muncul banyak kaum terpelajar dari bangsa Indonesia Para kaum terpelajar ini menjadi pelopor kesadaran rasa kebangsaan senasib sepenanggungan Rasa kebangsaan ini didasari para kaum terpelajar Sehingga memacu mereka untuk lebih menggiatkan kegiatan di bidang pendidikan Sehingga makin banyak rakyat Indonesia yang memperoleh pendidikan dan semakin tinggi semangat nasionalismenya Hingga tercapainya keberdekaan Karena sadar pentingnya pendidikan Maka bangsa Indonesia kini terus meningkatkan taraf pendidikan rakyat Indonesia Yang berikutnya adalah di bidang ekonomi Rasa kebangsaan timbul salah satu sebabnya adalah adanya kesenjangan ekonomi antara rakyat Indonesia dengan penjajah Serta tidak adanya kedaulatan ekonomi yang menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia Oleh karena itu, dengan munculnya rasa kebangsaan Ada tuntutan di hati rakyat Indonesia Untuk berdaulat secara ekonomi Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan Yang pada akhirnya hingga kini terbentuk masyarakat Yang terus bergerak menuju kebebasan dari kesulitan ekonomi Sekarang yang berikutnya di bidang politik Dengan munculnya rasa kebangsaan Ada tuntutan untuk kebebasan mengeluarkan pendapat Kebebasan dalam memakai paham-paham baru Seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, dan juga sosialisme Dengan mencapai kemerdekaan Maka kini ada jaminan dalam undang-undang Untuk mendapat kebebasan berserikat Berkumpul, mengeluarkan pikiran, dan juga menentukan pilihan politik Serta lain-lain Yang terakhir yaitu di bidang sosial budaya Rasa kebangsaan menimbulkan rasa cinta tanah air Cinta terhadap hal-hal berciri bangsa sendiri Dari Indonesia merdeka sampai sekarang Bangsa Indonesia terus-menerus melestarikan dan menggali seni budaya bangsa sendiri Untuk makin memperkuat keperibadian bangsa Indonesia Anak-anak Persiwa sebuah pemuda tahun 1928 Nah, selama masa penjajahan Belanda Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan sebanyak tiga kali Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 Dan diikuti oleh semua organisasi pemuda Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda Kongres Pemuda I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II Kongres Pemuda II Indonesia berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober Pusat penyelenggaran Kongres tersebut di gedung Indonesia Shirt Club di Jalan Kramat Jaya nomor 106 Tetapi keseruan sidang diselenggarakan di tiga tempat Anak-anak, pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan Termasuk menyusun panitia Kongres Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober tahun 1928 Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut Satu, menerima lagu Indonesia Raya Ciptaan W.R. Supratman W.R. ini adalah singkatan dari W.G. Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia Kemudian yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda Berwatak Nasional dalam arti luas Kemudian yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir Anak-anak, inilah isi ikrar dari Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh seluruh pemuda Indonesia pada tahun 1928 Bunyinya yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia Poin pentingnya yang pertama adalah Indonesia ini, para pemuda ini mengaku satu tanah air, satu tumbah darah, yaitu Indonesia Kemudian mengakui satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia Anak-anak, sekarang kita masuk ke tugas yang kedua Berdasarkan informasi tersebut, coba sekarang anak-anak kerjakan buku paket halaman 53 ya Nah, kalian membuat peta konsep Menurut pertanyaan adik Simba Ada kapan, di mana, siapa, apa hasilnya Nah, dan juga apa isi dari ikrar Sumpah Pemuda Dikerjakan di buku tulis ya Anak-anak, sejak JR Logan menggunakan kata Indonesia Untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara Istilah Indonesia mulai dikenal Bahkan, beberapa tokoh banyak menulis artikel tentang keberadaan Nusantara Dengan istilah Indonesia Dan tidak lagi dengan istilah Hindia Belanda Dalam perkembangan selanjutnya Istilah Indonesia dijadikan sebagai nama organisasi para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda Yaitu Perhimpunan Indonesia Istilah Indonesia makin populer setelah ditetapkannya ikrar Sumpah Pemuda Nah, anak-anak Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan diantara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan juga agama Nah, anak-anak Perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya hanya terletak pada bahasa Anak-anak, perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya hanya terletak pada yang pertama adat istiadat Yang kedua adalah bahasa daerah Dan yang ketiga sistem kekerabatan Yang pertama adat istiadat Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu Meliputi upacara adat dan juga kebiasaan-kebiasaan lain Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku Contohnya upacara pembakaran mayat Atau istilah lainnya yaitu ngaben yang berasal dari Bali Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup Pola perilaku orang Batak yang suka berbicara terus telang sehingga terkesan tegas dan keras Sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah Khususnya Solo dan Jogja Yang suka berbicara hati-hati dan penuh dengan sindiran secara halus Yang kedua yaitu bahasa daerah Setiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu Sebagai contohnya adalah suku Jawa Memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing Yang ketiga yaitu sistem kekerabatan Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu Berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dan dikirimkan ke WA Gurumu Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya Sampai jumpa